Saudara sejumlah wajah baru politisi dipanggil sebagai calon menteri di Kertanegara. Kebanyakan dari politisi ini berasal atau tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Sejumlah politisi masuk dalam daftar calon menteri di Kabinet Prabowo Gibrat dan hadir menemui Prabowo di Kertanegara. Para politisi ini sebelumnya tidak termasuk dalam jajaran menteri di Kabinet sebelumnya. Mereka di antaranya Nusron Wahid yang merupakan politisi Partai Golkar, yang merupakan anggota DPR RI dari 2004 dan pernah menjadi kepala BNP 2 PKI pada 2014 hingga 2019. Usai dipanggil, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran ini bilang Prabowo Subianto memintanya membantu Kabinet Prabowo Gibran. Namun soal posisi menteri, ia menyerahkan sepenuhnya pada presiden terpilih. Kita dipanggil beliau, diajak diskusi sama beliau tentang beberapa hal, terus diminta apakah bersedia kalau membantu kami, bergabung kami di pemerintahan, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan sebagai kader partai dan sebagai kader bangsa, kalau negara dan bangsa membutuhkan tenaga kita, pikiran kita, ya harus siap. Oh nggak ada tawar-tawar, pokoknya kalau soal itu diserahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden. Kader partai Golkar lain yang juga dipanggil adalah Wihaji. Ia merupakan Bupati Batang, Jawa Tengah, periode 2017-2022. Nama lain yang dipanggil adalah Fadlizon, yang juga pengurus partai Gerindra. Fadlizon pernah menjadi wakil ketua DPR, dan saat ini merupakan wakil ketua Dewan Pembina partai Gerindra. Usai bertemu dengan Prabowo, Fadlizon bilang, ia diminta untuk membantu di bidang sesuai dengan passionnya. Saya diminta oleh beliau untuk membantu, nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya. Ya tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Emang kan biasanya di BKSAP, jadi harusnya menurut negeri dong, tapi juga di kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh bang? Apa namanya, ya mengurusi berbagai macam heritage dan lain-lain. Sementara itu, politisi dari Partai Demokrat, yang dipanggil Prabowo ialah Sekjen Partai Demokrat, Tegurifki Harsya, yang merupakan anggota DPR periode 2019-2024. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, yang merupakan anggota DPR RI dari 2012 dan di periode lalu sebagai Ketua Komisi 8 serta Wakil Ketua MPR RI. Jika diperhatikan, memang nama-nama politisi yang dipanggil Prabowo adalah mereka yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju, Koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran. Ini bisa jadi tanda Prabowo pun mengakomodir kader-kader terbaik parpol pengusungnya. Tim Liputan, Kompas TV